Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Bandung bersama anggota Kepolisian Resort Cirebon menggerebek sebuah rumah di Jalan Tambas, Cirebon, Jawa Barat. Pegerebakan tersebut berhasil menyelamatkan 9 orang yang akan diperangkatkan secara ilegal menuju Singapura. BP2MI Bandung bersama Kepolisian Resort Cirebon pada Jumat 29 Oktober menggerebek sebuah rumah di Jalan Tambas, Kelurahan Adidarmamulia, Cirebon, Jawa Barat. Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang curiga adanya aktivitas penampungan pekerja migran ilegal. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil menemukan 9 orang calon tenaga kerja yang tengah menunggu untuk diperangkatkan secara ilegal ke Singapura. Kepala BP2MI Bandung, Benny Ramdhani, mengatakan para pekerja migran yang ditemukan ini dinyatakan ilegal karena izin operasinya telah dicabut sejak tahun lalu. Mengungkapan kasus ini berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa ada penampungan ilegal yang dilakukan oleh P3MI, PT Akarimka Utama Sejahtera, yang notabene perusahaan ini sudah dicabut izin operasionalnya sejak tanggal 14 Februari 2020. Artinya, perusahaan atas nama Akarimka Utama Sejahtera tidak memiliki kewenangan untuk merekrut dan juga menempatkan pekerja migran Indonesia ke negara-negara penempatan. Benny menjelaskan, perusahaan ini menjanjikan uang sebesar 5 juta rupiah kepada setiap calon pekerja migran. Penggerbekan tersebut berhasil menyelamatkan 9 calon pekerja migran serta menciduk 1 orang perempuan yang ditengarai sebagai calon untuk merekrut para pekerja. Dari Bandung, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.